Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Loh Apa ini mas Ebi Loh Seperti batu mas Ebi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Berjumpa lagi dengan saya Om Janim Seperti biasa Saya bersama mas kamaramen Mas Ebi sehat Alhamdulillahirrahmanirrahim Agar kita bisa Menghibur Semua orang intinya Karena Menghibur itu kan Dengan ibadah ya mas Ebi Membuat orang tersenyum Gitu mas Ebi Alhamdulillah Pemirsa saya Om Janim Sampai detik ini masih diberikan Kesehatan karena sehat itu Sangat penting ya mas Ebi Ya Om Sekarang ini banyak sekali Ini intinya apa mas Ebi itu Penyakit-penyakit ya virus-virus Makanya Kita harus selalu menjaga Kesehatan tubuh kita Kalau kita perlu kita minum vitamin ya mas Ebi ya Agar Daya tahan tubuh kita Lebih kuat gitu Imun tubuh kita itu Lebih Ini lebih Sip lah Lebih Kuat gitu Pemirsa Pemirsa Ini kita berada di sebuah Lokasi Ini sepertinya Perkebunan warga ya mas Ebi ya Karena banyak sekali Pohon-pohon singkong disini mas Ebi Ada pohon Itu juga tuh Apa namanya itu Cengkeh ya mas Ebi Pemirsa Jadi Saya Inisiatif datang ke tempat ini Ingin menguat Memang sih kata orang itu Paling angker disini mas Ebi Kata warga desa ya Ini kita Sebenarnya gak terlalu jauh dari warga desa Pemirsa jadi Dari rumah warga Sebelah sana Mungkin Kadang-kadang terdengar seperti suara Apa ya mas Ebi ya Seperti orang yang Mukulin apa gitu mas Ebi Suara suara aneh ya om Ya seperti itu mas Ebi Dan makanya Kita langsung Datangin tempat ini Explore tempat ini Mudah-mudahan sih kita bisa menemukan Intinya Sosoknya itu yang baik-baik ya mas Ebi Jangan yang jahat ya mas Ebi ya Aduh Kenapa sih om? Aduh Ini kata mas Ebi Kayaknya mau kena Sakit juga mas Ebi ini Pada pegel semua mas Ebi Jangan sampai om Aduh mudah-mudahan sih Jangan sampai ya pemirsa Oke pemirsa Kita langsung saja Explore tempat ini Dan sosok-sosok apa yang ada disini Saya juga belum tahu Ini akan kita temukan nanti apa mas Ebi Bismillahirrahmanirrahim 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 Saya baru pembukaan Udah mendengar Seperti ada orang yang Lagi mengerang kesakitan Seperti itu Mas Sebi Tuhan jelasnya ini Belum terlalu jelas ya suaranya Bismillahirrahmanirrahim Semakin jelas Mas Sebi Wujudnya Semakin jelas Tadi seperti Saya melihat Seperti ada asap Asap butir sebelah sana Assalamualaikum Ini gak terlalu jauh di tempat ini Mas Sebi Suaranya ini Agak kedengeran jauh Tapi sebenarnya Biasanya gitu Mas Sebi Kalau suaranya terdengar Dekat banget sama kita Mas Sebi Assalamualaikum Tambah jelas soalnya Wujud Wujud Astagfirullah Itu di depan Mas Sebi Diketin Mas Sebi Astagfirullah 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 ini manusia apa bukan mas Epi ya astagfirullahaladzim 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 ngeri banget mas Epi picat pasih kamu kenapa apa yang terjadi sama kamu seorang perempuan ibu walaupun dia bukan manusia lagi ibu siapa kenapa coba katakan yang gila ke saya apa yang terjadi sama ibu astagfirullahaladzim jadi mas Epi sosok ibu ini ini dia ini tadinya menengokin anaknya mas Epi di kampung sebelah terus astagfirullahaladzim pas lewat di sebuah desa gitu mas Epi lewatin satu desa ibu-ibu ini ditangkep keluarga mas Epi astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim terus kamu diapain astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim dia dimasa mas Epi dipukulin astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim sampai meninggal dunia mas Epi kenapa? wah ilah lagi hamil mas Epi hamil berapa bulan ibu 6 bulan tapi belum terlalu gede mas Epi kalau 6 bulan ya mas Epi belum waktunya astagfirullahaladzim jadi bayinya ini terbawa mati mas Epi dimasa dalam perutnya ini astagfirullahaladzim kasian banget astagfirullahaladzim jadi mungkin orang-orang itu apa namanya mas Epi ya tanpa sebab tanpa intinya ada bukti menurut si ibu ini penculik penculik anak itu mas Epi emang lagi marak banget mas Epi sekarang ya pemirsa hati-hati pemirsa menculikkan anak sekarang lagi marak banget gitu astagfirullahaladzim kenapa? keluarkan bayi ibu astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya instalo saya akan membantu ibu untuk meluarkan bayi ibu tapi saya gak tau bayi ibu itu masih hidup apakah sudah meninggal karena ibu ini sudah meninggal ya mas Epi ya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim jadi minta dikeluarkan astagfirullahaladzim 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 ibu ini dengan ibu juga gak tau masalahnya apa tiba-tiba dikeroyok dan udah babak belur ini baru bilang katanya dikira ini dituduh sebagai culik anak-anak Astagfirullahaladzim ya Astagfirullahaladzim berarti ini dari tadi ibu yang mengerang kesakitan ingin mengeluarkan janin yang ada di dalam perut ibu Astagfirullahaladzim baru 6 bulan apa mas Evi apapun berbentuk bayi mas Evi kita bantu keluarkan ya mas Evi tapi di tas saya ada kain putih gak mas Evi tadi mas Evi kayaknya ada ya karena saya selalu bawa terus mas Evi iya mas Evi maaf ibu ya saya akan bantu ibu mengeluarkan mudah-mudahan sih Astagfirullahaladzim tapi ya udah meninggal begini kan pasti udah meninggal juga bayinya Astagfirullahaladzim maaf ibu saya bukannya kurang ajar ini ibu ya ini darah semua mas Evi Astagfirullahaladzim ini kita pakai gak mau menyentuh ini mas Evi menurutnya kita dorong pakai dari jarak jauh aja mas Evi ya dari sini Bismillahirrahmanirrahim Allah Alhamdulillah Astagfirullahaladzim tetep masih bukan cuma satu mas Evi sama Jom ini sepertinya ada dua mas Evi Bismillahirrahmanirrahim Allah Alhamdulillah Allah Alhamdulillah saya gak buka dengan ini takutnya kurang baik apa ini seperti batu jadi seperti daging menggumpal belum berbentuk janin ada dua ini agak kecil ini bentuknya seperti batu pemirsa bulat ada dua iya mas sepi nih seperti daging seperti daging menggumpal gitu mas sepi burung berbentuk janin bayi astagfirullahaladzim ini kita bungkus aja mas sepi ya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ini bayi ibu sudah lihat tadi jadi bayi ibu ini belum berbentuk seperti bayi tapi masih seperti daging gumpalan daging ada dua astagfirullahaladzim ini mau ibu bawa sendiri atau mau dikasihkan ke saya untuk dikuburkan dikasihkan ke saya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ibu ini minta tolong juga pemirsa minta tolong juga ke saya suruh menguburkan ini suruh dikuburkan ini mas sepi astagfirullahaladzim ibu sudah melihat sendiri kan ini anak ibu dua kalau mungkin zaman sekarang itu kembar ya mas sepi ya cuman belum berbentuk janin gitu ya mas sepi masih berbentuk gumpalan bergumpalan daging iya astagfirullahaladzim ya mungkin orang yang telah intinya menuduh ibu penculik bayi yang telah mukilin ibu sampai meninggal tuh mungkin sudah ditangkap polisi sampai sekarang ya mas sepi karena gak ada buktinya iya 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 ibu ikhlaskan aja ya ibu ya ikhlaskan mereka sudah mungkin sudah mendapat hukuman atas perbuatan mereka karena mungkin mereka juga kan gak tahu ya mas sepi ya dikiranya ibu ini penculik bayi penculik bukan bayi ya penculik ini anak jadi yang marak itu anak sekitar baru sekitar 5 tahun sampai 12 tahun mas sepi yang yang lagi marak banget diculik gitu iya yaudah ibu yaudah ibu sekarang ibu ikhlaskan ya iya biarkan mereka yang telah membuat ibu seperti ini ada yang tebang loh ada yang tebang apa mas sepi di atas tadi om mungkin burung mas sepi yang saya akan membantu ibu untuk mendoakan ibu agar ibu bisa tenang ya ini anak ibu akan saya kuburkan ya bersama teman saya ya yaudah ini akan saya bantu doa agar ibu bisa tenang bantu doa mas sepi maudubillah Hai setahu Allah lagi Hai kasihan banget sepi ini terkita Hai kuburkan masih dia Hai terlebih jadi pemirsa seperti yang saya bilang tadi ya masih di karena sekarang lagi marak banget intinya penculikan-penculikan anak Hai umur lima tahun sampai dengan umur 12 tahun dan biasanya Hai ini yang sudah terjadi ya Mas Fifi jadi anak tersebut itu diambil organ tubuhnya Mas Fifi Hai matanya Hai mungkin jerawan seperti jantungnya ginjalnya diambil karena itu orang-orang Astagfirullah jadi ingin punya uang itu Mas Fifi tapi dengan cara seperti itu jadi organ-organ tubuh itu dijual Mas Hai dijadikan uang Naudhubillahimindalik Hai jadi bisa yang punya anak ya semisah harus hati-hati karena yang saya rasakan itu Hai ini bukan cuma satu orang dua orang Mas Fifi Hai yang melakukan intinya penculikan anak Hai yang terjadi lagi maraknya sekarang tapi ribuan Mas Fifi Hai jadi mungkin mereka ada yang menyuruh itu pemirsa dan diiming-imingi uang dan Astagfirullah yang saya mendengar juga katanya harganya itu dijual ada yang mungkin tiga juta ada yang bakal ada yang 300 ribu katanya Mas Fifi karena uang 300 ribu menculik anak dan anak itu diburu diambil organ tubuhnya Astagfirullah di naudhubillahimindalik Hai Alhamdulillah ini zaman sudah jaman sudah ini sekali Mas Fifi ya batu banget Mas Fifi Astagfirullah jadi hal-hal yang buruk banyak banget terjadi jadi sekali lagi pesan saya misalnya jagalah anak-anak kalian jangan sampai intinya dibiarkan begitu saja karena penculikan ini sangat marak bukan cuma disini aja Mas Fifi mungkin di desa-desa lain di kota-kota sudah ada Mas Fifi penculikan anak seperti ini jadi oke pemirsa saya Om Jani bersama Mas Fifi mohon pamit dulu ya Mas Fifi ya kita akan menguburkan si Jani ini pemirsa jadi sekali lagi hati-hati jaga anak-anak kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astagfirullah ayo Mas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati